Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakhiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 2 Mei 2024. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Keovisika atau BMKG, pada pagi hari seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan, dan mayoritas akan berjuaca cerah. Hujan petir mulai melanda pada siang hari di wilayah Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolingko. Kemudian hujan ringan akan turun di wilayah Batu, Jember, Kota Malang, dan Lumajang. Pada malam hari, daerah Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolingko akan diguyur hujan ringan. Harap waspada untuk wilayah Jember karena akan diselimuti awan tebal. Pada dini hari, seluruh daerah di Jawa Timur kembali diprediksi tidak turun hujan. Cuaca akan bervariasi, mulai cerah hingga berkabut. Daerah terpanas di Jawa Timur dengan suhu maksimal 35 derajat Celcius jatuh pada wilayah Surabaya. Kemudian daerah terpanas kedua dengan suhu maksimal 34 derajat Celcius akan dialami wilayah Bangkalan, Kota Gediri, dan Kota Madiun. Sementara daerah terdingin di Jawa Timur dengan suhu terendah 21 derajat Celcius jatuh pada daerah Magetan. Lalu daerah terdingin kedua dengan suhu terendah 22 derajat Celcius akan dialami wilayah Batu, Bondowoso, Jember, dan Kabupaten Pasurwan. Sedangkan di Kota dan Kabupaten Malang, suhu terendahnya mencapai 23 derajat Celcius. Dan Tribunan sekian informasi perakiran Cuaca di Jawa Timur pada hari ini, Kamis 2 Mei 2024. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.